Intro Mempercayai sesuatu yang bukan cuma gak kelihatan Tapi kelihatannya bener-bener gak bisa dipercaya Tapi disitu membuktikan kita punya terasa atau enggak Saudara, singkat aja, boleh tolong langsung PPT-nya Setiap kita pengen sekali ngalamin apa yang tadi kita dengar Punya trust ke Tuhan Dan Tuhan juga bisa trust ke kita Karena trust itu akan menjadi sebuah Saud-menyaud, bersaud-saudan Trust itu gak bisa satu arah Ketika kita bisa trust Tuhan Otomatis kita menjadi orang yang bisa di trust oleh Tuhan Tapi ada satu langkah awal Sebelum saudara begitu dalam kesana Yang tadi Memnensi bilang tentang Mesbah demi mesbah, ujian demi ujian Yaitu namanya faith Percaya dulu Percaya apa yang belum kita lihat Ketika kita bisa percaya apa yang belum kita lihat Satu kali nanti Ketika kita melihat apapun yang tidak bisa kita percaya Kita tetap memilih percaya Amin Saya ulangi Ada satu tangga Yang saudara harus lewatin Sebelum sampai ke titik tadi yang begitu dalam Yaitu namanya faith Saudara harus percaya Apa yang tidak kelihatan Begitu saudara bisa percaya Apapun yang belum kelihatan Semua ini ya Saudara tentang cinta Tentang senjata Tentang perjanjian Saudara pilih percaya Sekalipun tidak kelihatan Maka Tangga selanjutnya Ketika kelihatannya Semua yang dihadapan saudara Tidak bisa saudara percayai lagi Saudara memilih Tetap percaya Saya berdoa Kita menangkap sama-sama Extreme love Story Ini cerita singkat Cerpen saudara ya Karena waktunya pendek Jadi cerpen ya saudara Tapi saya berdoa Biar Tuhan mengukir Dan memetraikan itu di hati kita Next Tuhan mengambilmu Saat engkau begitu kotor Dan saat aku begitu kotor Firman dikatakan Ceritanya begini Dia lihat seorang anak lahir Anak itu dibuang Anak itu berdarah Anak itu Bahkan tidak digarami Badannya Dan tidak diberikan Kain untuk membersihkan Tidak dibasu Dan Tuhan Jatuh hati Karena belas kasihan Tapi kadang-kadang Sebagian dari mereka Bukan bayi beneran Tapi mungkin Banyak sekali Kandungan binatangnya Seperti saya Kotor dan dikatakan Firman Tuhan Allah Beginilah Kepada Yerusalem Kepada Nita Deborah Kepada saudara sekalian Asalmu dan kelahiranmu Ialah dari tanah kanaan Ayahmu ialah orang Amori Dan ibumu orang Heti Kelahiranmu begini Kata Tuhan Waktu engkau dilahirkan Pusatmu tidak dipotong Dada tangan Yang bantuin saudara Untuk tumbuh Dan engkau tidak Dibasu dengan air Supaya bersih Lalu kemudian Dengan air Supaya bersih Juga Dengan garam pun Engkau tidak digosok Tidak ada perjanjian Yang turun dalam hidupmu Dari yang ilahi Karena mungkin Saudara keturunan Keluarga yang Hancur Keluarga yang dukun Keluarga yang Kuasa gelap Atau saudara Tidak dibedungi Dengan lampin Dan dikatakan Tidak seorang pun Merasa sayang Kepadamu Sehingga diperbuatnya Hal-hal itu Kepadamu Dari rasa Belas kasihan Malahan Engkau dibuang Keladang Oleh karena Orang pandang Enteng Kepadamu Pada hari lahirmu Tapi ini Extreme Love Story Kalau orang Jatuh cinta Kepada sesuatu Yang cantik Yang bersih Sesuatu yang Sangat berkilauan Penuh dengan Semua kemuliaan Itu mudah Tapi hari itu Ada seorang pribadi Yang dari tadi Sudah hadir Sebelum saudara hadir Yang ber Ketetapan hati Mencintaimu Pada waktu engkau Dilihatnya Seperti ini Bukan waktu sekarang Waktu dulu Saudara masih Begitu kotor Hari ini Bagaimana mungkin Kita gak bisa Percaya sama dia Kalau dia lebih dulu Mengangkat hidup kita Begitu rupa Biar diukir Di hati kita Meterai cinta Dan iman Ketika kita Mengingat Cara dia Mengangkat kita Amin Dan Next Tuhan Lalu bertekad Engkau Harus hidup Engkau Engkau harus hidup Mungkin dari samping Keliatannya cantik Kalau saudara Lihat dari depan Perempuan ini Kakinya cacat Tapi dia harus hidup Dia harus jadi Pahlawan Ada sangat banyak Yang mungkin Pernah dipotong Di hidupmu Tapi Tuhan Bertekad Engkau harus hidup Dikatakan Maka aku lalu Dari situ Dan kulihat Engkau menendang-nendang Dengan kakimu Sambil berlumuran darah Dan aku berkata Kepadamu Dalam keadaan Berlumur darah itu Engkau Harus Hidup Demi Allah Yang mencintaimu Pegang tanganmu Di dada Katakan Sama jiwa Yang paling dalam Aku harus hidup Aku harus hidup Aku harus hidup Dalam iman Aku harus hidup Dalam cinta Karena dia Mengangkatku Dan mengubah aku Next Tuhan kemudian Gak cuman bilang Engkau harus hidup Dia bertanggung jawab Atas hidupmu Saya pengen Saudara Pada waktu Tuhan akan berikan Kita sebuah Jubah Sayap Trust Ukiran-ukiran Trust Trust Ini kita harus mengerti Sangat dalam Supaya Unshaken Tidak tergoncangkan Kalau mungkin Kita bisa goncang Dengan apa yang kita lihat Tapi kalau kita ingat Dari mana kita diambil Dipanggil Dan dibasu Itu akan menguatkan Dari dalam Dikatakan Yeskil 16 Ad 9 Aku membasu engkau Dengan air Untuk membersihkan Darahmu Diulang lagi Daripadamu Dan aku Mengurapi Engkau Dengan minyak Saudara Bukan cuman bersih Tapi menjadi Orang yang Diurapi Orang yang Diurapi Itu artinya Orang yang hidup Di dalam Imannya Tuhan Maka seluruh Tubuhmu Dikucuri oleh Minyak yang berkata Aku Beriman Engkau Akan Akan Bersamaku Begitu Mulia Amin Next Kita cepat aja Supaya Keburu Cintanya Membuat Tuhan Menghiasimu Bukan cuman Dikurapin Lebih dari itu Sebuah Kerinduannya Nanti Kalau saudara Mengalami Sangat banyak Apapun Rintangan Pilih Trust Sebab Kau punya Iman Sudah bisa Melihat Bagaimana Cara Tuhan Menghiasi Dirimu Yes Kiel 16 Ad 11 Berkata Aku menghiasi Engkau Dengan Perhiasan Perhiasan Dan mengenakan Gelang Pada Tanganmu Dan Kalung Pada Lehermu Saya Enggak Punya Waktu Buat Jelasin Arti Gelang Sama Kalung Lagi Saudara Tapi Kita Tahu Itu Semua Perjanjian Yang Diikat Dalam Tubuh kita Untuk Menarik Kita Kalau Saudara Mungkin Banyak Keliharan Jenis Binatang Itu Kalung Buat Narik Saudara Kayak Gini Tapi Kalau Saudara Sudah Jadi Pangeran Dan Putri Itu Gelang Sama Kalung Buat Saudara Baca Perjanjian Demi Perjanjian Yang Sudah Dimengerti Artinya Dengan Segala Cara Baik Dipaksa Ataupun Dipanggil Dengan Rasa Cinta Yang Bisa Dimengerti Saudara Tetap Direkayasa Amen Itulah Metranya Yes K16 Ad 12 Dikatakan Aku Mengenakan Anting-anting Pada Hidungmu Dan Anting-anting Pada Telingamu Dan Memahkotai Engkau Dan Mahkota Kemuliaan Di Atas Kepalamu Dari Yang Kotor Sampai Pakai Akhirnya Mahkota Itu Ujungnya Saudara Akhir Dari Hidup Kita Sampai Ke Kekalan Itu Bisa Saudara Lihat Siapa Yang Percaya Jadi Seperti Iman Next Kasih Setianya Udah Ekstrim Dari Awal Mengangkat Derajat Kita Betul Maka Kita Nggak Bisa Biasa Lagi Karena Udah Terlalu Ekstrim Yang Dia Limpahkan Untuk Bisa Bersautan Mau Nggak Mau Kita Harus Hidup Sangat Ekstrim Dikatakan YSL 16 E13 Dengan Demikian Akhirnya Mari baca Sama-sama Dua Tiga Dengan Demikian Engkau Menghias Dirimu Dengan Emas Dan Perak Pakaianmu Dari Lenan Halus Dan Sutra Dan Kain Berwarna-warna Makananmu Tepung Yang Terbaik Madu Dan Minyak Dan Engkau Menjadi Sangat Cantik Sehingga Layak Menjadi Ratu Keinginan Cintanya Ekstrim Buat Kita Nggak Bisa Kita Bayangin Bagaimana Kita Bisa Jadi Seperti Itu Kecuali Dia Yang Merekayasa Jadi Kita Nggak Punya Pilihan Selain Hidup Dalam Keekstriman Cintanya Amen Nggak Setengah Setengah Holman Christian Bible Berkata Saudara Boleh tolong Bu Nancy Bacain Saya sangat Suka Sekali Beliau Baca Bahasa Inggris Sampai Tadi Serenget Itu Saya sampai Percaya Saking Teras Sama Dia Emang Ada Bahasa Inggris Itu Saya Baru Buka Buku Translate Saudara Saking Teras Next Silahkan Bu You Were A door Bahasa Inggris Boleh Baca Yang terakhir Became What? Itu Akhirnya Amen Terjemahannya Katanya Terjemahannya Udah Di atas Oh Di atas Makanya Kan Kita Orang Biasa Jadi Dikasih Pengertian Dulu Baru Dengerin Kalau Dengerin Kasih Pengertian Lupa Lagi Apa yang Didengerin Pertama Saudara Saya Itu Aduh Saya Sebenarnya Happy Saya Lihat Tuhan Cintanya Itu Tapi Diantara Ketawa Dan Pengen Air Mata Itu Seperti Pengen Ngalir Tapi Tertahan Dengan The Joy Of The Lord Karena Ini Hari Spesial Yang Sangat Penuh Dengan Sukacita Jadi Gimana Gitu Perasanya Ekstrim Became Extremely Beautiful Menjadi Ratu Layak Menjadi Ratu Boroboro Jadi Pengasuh Aja Di istana Belum Layak Sedara Karena Extreme Love Tuhan Akan Membuat Engkau Extremely Beautiful Amin Ayo Percaya Faith Dulu Sebelum Melangkah Keteras Kalau Engkau 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 Mempercaya Pribadi Itu Yang Mengizinkan Engkau Mengalami Episode 1 Episode 2 Kayak Film Korea 10 Akhirnya Happy Ending Engkau Buru Saudara Percaya Dulu Amen Lihat Ini Akhir Dari Hidupmu Bisa Sekarang Bayangin Saudara Jadi Prinses Ratu Bukan MC Aja Dong Yang Prinses Saudara Juga Coba Lihat Kiri Kanan Kalau Cowok Itu Prins Ya Engkau Prinses Men Disini No Gentle Woman Juga Engkau Disini Oke Saudara Next Tuhan Mengangkatmu Sebab Tuhan Ingin Menyatu Bukan Cuman Mau Gandeng Nih Loh Ratu Saya Gila Engkau Tapi Dia Ingin Menyatu Itu Poinnya Dia Ingin Menyatu Makanya Untuk Tuhan Yang punya Extreme Love Dia Harus Membuat Saudara Begitu Extreme Love Begitu Extreme Beautiful Sampai Saudara Pakai Makota Karena Dia Raja Pengertian Ini Harus Saudara Telan Baik Matang Ataupun Mentah Saudara Mengerti Atau Tidak Sampai Ada Benih Iman Itu Yang Tumbuh Amen Tanggal 23 Semua Akar Yang Lama Akan Dicabut Tapi Hari Ini Kita Cabut Duluan Supaya Nanti Tanggal 23 Akar Yang Saudara Yang Cabut Akar Akar Untuk Bangsa Ini Yang Tidak Benar Karena Saudara Udah Jadi Ratu Yang Punya Mahakota Saudara Hari Ini Kita Terima Warisan Masmur 133 Ad 1 Berkata Nyanyian Ziara Daud Sungguh Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Saudara Diam Bersama Dengan Rukun Ini Firman Sederhana Tapi Kalau Saudara Nggak Bisa Begini Saudara Nggak Bisa Nyatu Sama Tuhan Ephesus 4 Ayat 3 Dan Berusahalah Memelihara Kesatuan Roh Oleh Ikatan Damai Sejahtera Bahasa Inggrisnya Apa Next Wah Semoga Pasti ada yang Oke Nggak Papalah Tadi ada Bahasa Inggrisnya Sebenarnya Balik Balik lagi Ke tadi Saudara Harus Apa Saudara Harus Diam Bersama Dengan Rukun Makanya Kalau mau Rukun Jangan Banyak B Cara Selain Firman Eh Tau nggak Dia kemarin Gitu ya Udah mulai Kepalanya Gini Gini Saudara Tau Kepalanya Begini Sambil Ngoce Dimana Di Bali Tuh Lagi Tarian Kecak Saudara Tau Nggak Kemarin Gini Loh Gitu Ya Nggak Bisa Rukun Saudara Yang penting Saudara Bisa Rukun Buat Damai Itu Turun Sehingga Saudara Berusaha Memeliharanya Kesatuan Roh Oleh Ikatan Damai Baru Kita Bisa Nyatu Ini Yang namanya Bahasa Inggrisnya Ya Saudara Boleh Nggak Baca lagi Ephesus 4 E3 Eh Nggak Ada Bahasa Inggrisnya Ada Yang Bahasa Inggrisnya Nggak Iya Kapan lagi Nyuruh-nyuruh Ya Mumpung lagi Pegang ini Tolong bacain Versi apa aja Oh udah Udah ada Oke Tinggal baca Bu Next Satu lagi Yang kedua Oh yang kedua Tadi apa Tunggu Ephesus 4 Hang on Saudara Saudara Rokujus Sangat Sangat Ingin Membawa Engkau Nyatu Sama Bapak Putra Dan dirinya Kenapa Boleh Di PPT aja Oke Ephesus 4 Ayat 3 Gak Gak apa-apa PPPT aja Yang dikeluarin Saya udah cukup Bisa kelihatan Sampai belakang Make Make Make-nya hilang Make every effort To keep yourself United in the spirit Binding yourself Together With Peace United In the spirit Ketika Saudara Kenapa Tuhan Extreme Love Sama kita Karena Dia pengen United In the Spirit Saudara Saya akan Tampilkan Cuplikan Unity Itu Seperti Apa Untuk Penutup Dessert Dessert Boleh Tolong Video Satu Ditampilkan Saudara Kita ini hidup Kadang-kadang Ada yang sudah jadi Ada yang belum jadi Ini yang belum jadi Tapi lucu Gitu ya Oh cute banget Ini bisa unity dong ya Lucu banget Ini juga bisa unity Lucu banget ya Lucu banget Videonya Oke Diulang lagi Gak apa-apa Kita sangat gampang Berteman Nextnya saya aja Next Kalau semua itu bagus Semua itu indah Gampang Nonton bareng Film Agak lain Temanku Seru Ya Gak masalah Ini unity Ini kira-kira Saudara bisa Lucu-lucuan Bisa bilang I love you Ya Mau sama Anak yang rohaninya Masih kecil Dikasih tau Gak ngerti-ngerti Masih gemes Ngajarin adik kita Untuk apa Main bersama Ini unity Saudara Ada sweetness Ketawa bareng Meskipun gak punya uang Peluk-pelukan Yang lebih tua Yang lebih Dewasa Menggendong yang kecil Tapi Waktu saya Minta tolong Sama teman saya Eh bikinin dong Saya baru ketemu Dua gambar Sisanya kamu ya Tentang unity Yang lucu-lucu Saya mau cari firman Kadang-kadang Kita tinggal di habitat Yang gak semuanya lucu Yang teman saya ini buat Teman saya yang Extreme Love ya Next video kedua Video kedua Minta tolong Iya Kita ini kadang-kadang Buat unity Kalau lucu-lucu Gampang kayak tadi Tapi begitu gak lucu Saudara Begitu Gak gampang Lucu itu Bukan Yang kedua Bukan ini Oh ya bener-bener ini Lucu pertamanya Karena ini dari saya Apa yang dia tambahkan Saudara Jangan kaget Karena tadi saya kaget Ini masih video I love you Dia tambahin satu nih Yang lucu Lalu kemudian Nonton bareng Ini masih yang lucu Tapi ternyata Gak semuanya lucu Saudara Kadang-kadang unity itu Seperti ini Semoga benar ya Nah loh Saya kaget Ini gak lucu Sama sekali Muka keriput Budok Dia makan bareng sih Makan bareng Tapi saya bilang Ini dahsyat sekali Teman saya ini ya Apa yang bagus Kucing Dia tau saya gak suka kucing Dikasih kucing main-main Saudara ya Kalau saya ngeliat ini Saya pengen usir Pernah ketemu temen Yang pengen saudara usir Tapi toh kita harus unity Tarik-tarikan Pura-pura aja Main tarik tambang Yang penting bisa Monyet Saudara Saya bilang Ini firman Hari ini mempelai Harus elegan Habislah semua Ditutup sama monyet ini Firman saya Saudara Saya bilang Saya minta tolonglah Kamu harus tampilin Saya tadi disono Bukannya saya chatting Sama orang Saya nyari gambar Saudara Gambar yang orang Lagi naik motor Sama adiknya Saya cari lagi Supaya closingnya benar Tapi Tuhan bilang gini Jangan marah kali ini Jangan marah Mau naik mesbah Trust me Terus Tuhan tiba-tiba Kasih hikmat Itu kondisi Nyatanya Apakah kamu masih bisa unity Dengan mereka yang kayak buldog Atau kayak simpansel Yang belum jadi Apakah tanganmu tetap mau mengulurkan Seperti tangan raja mengulurkan dalam hidupmu Untuk menjadi unity Itu gak gampang Tapi faith akan membawamu Melakukannya Terakhir Ini benar-benar terakhir coach Ini closing Ini artinya unity Yang sesungguhnya Boleh video ketiga Agar Kristus penuh di dalam kita Sampai semuanya itu mencapai Yang Tuhan mau Mungkin engkau lain Tapi engkau bisa tetap fruitful Memberikan strawberry kepada kelinci Sekali kau pun Engkau bukan kelinci Tapi papisnya Dengan ayam di belakang Ketika dia Kukukruyuk Saudara gak nengok Berisik Diam Tapi saudara bisa bersama-sama In unity Ya Yang pastinya itu bukan Identitas saudara Kiri dan kanan saudara ya Coba kan gambar Saudara punya kekuatan Seperti ayam bangun pagi Tapi saudara males Saudara minta ditudungin Sama yang rajin Mungkin saudara Kangen sama Mama Gak punya mama Cari mereka yang Sangat kokoh Seperti ayam jago Suruh buka kek Buka tudung Buka sayap Wah Hangat Sekalipun dia ayam Saudara ini Tiga jadi satu Saudara Tapi jangan begitu lah Jangan Ntar saya Saudara bisa memeluk bebek Gak bilang berisik Saudara bisa gendong Ini unity Saudara Setiap kali bingung Caranya unity Saudara larinya Temenmu gak cepet Saudara sedikit Rangkul Gigit-gigit Gak apa-apa Kalau bandel Tapi saudara bawa lari Jangan dilepasin Dan akhir yang kau bisa Bermain bersama Ini unity Berlari sampai akhir Berlari sampai garis finish Seperti apapun kondisinya Sampai menjadi Melahirkan Mana ada ya itu Melahirkan generasi Dia bawa teman-temannya Dan dia bilang Cuman sama dia Kamu diterima Katanya Maka 10 orang Mau dimuridkan Saudara 10 ayam kecil Tidak masalah Mari saudara Tutup matamu Kita mau akhiri Dengan sukacita Seperti apapun Yang dihadapan Kita Kita harus pilih Percaya Karena perjalanannya Akan penuh dengan The joy of the Lord Perjalanannya Akan penuh dengan Sorak kemenangan Oh praise the Lord Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih